Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kanal komputer salam semangat buat kita semua salam semangat untuk belajar Oke teman-teman di sini saya mau sharing ya hari ini kita akan belajar ya tentang yang namanya Microsoft Excel untuk operasi hitung dan rumusnya tapi sebelum itu buat teman-teman yang belum subscribe channel ini jangan lupa subscribe terlebih dahulu di channel kanal komputer ya subscribe itu gratis dan teman-teman akan mendapatkan manfaatnya ya nanti akan dapat notifikasi terbaru dari channel kanal komputer oke nah untuk teman-teman di sini untuk operasi hitung dan Excel rumusnya ya Nah di sini teman-teman silakan sebelum mengikuti teman-teman harap video ini di pause terlebih dahulu ya kemudian teman-teman ketikan ya table yang ada di sini ya kemudian nanti kalau misalkan tulunya mau ditulis juga boleh ya ya silakan Nah untuk itu ya silakan di pause terlebih dahulu ya teman-teman Oke ya jadi kalau sudah di pause ya teman-teman sudah ditulis ya di Excel teman-teman masing-masing untuk table-nya dan ketentuannya ya sekarang kita akan coba ya untuk belajar ya yang namanya operasi hitung dan rumusnya bagaimana Nah di sini ya ada yang namanya table ya Nah di sini ada penjualan anak tulis operasi ya Nah di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta di sini sudah ada data-data ya berupa teks juga ada perangka ya ada nama-nama barang jumlah pembelian harga unit ya total diskon kemudian harga besi ya di sini untuk teman-teman sudah ada yang namanya petunjuknya juga ya di sini untuk ketentuannya ya untuk menghitung total harga ya teman-teman ada di sini diskon juga ada di sini untuk harga bersih juga sudah ada di sini ya teman-teman Nah kita bisa lihat di sini ya jumlah pembelian ya di sini teman-teman kita bisa berubah terlebih dahulu untuk angkanya di sini nanti kita jumlahkan ya ataupun harga unitnya di sini kita jadikan yang namanya rupiah ataupun kita berubah ke karansi ya teman-teman Nah untuk itu ya teman-teman kita caranya seperti ini ya teman-teman tinggal di blok terlebih dahulu ya harga unitnya teman-teman blok kebawah ya oke sudah di blok seperti itu teman-teman tinggal alam masuk ke sini ya di number ya teman-teman bisa seperti ini ya kemudian ke yang namanya karency ya di sini nah karency yaitu yang rp ya seperti ini oke nah oke ya teman-teman di sini sudah terlihat ya seperti itu Nah kalau misalkan di teman-teman aku beda ada yang tidak ya di video sebelumnya itu sudah bahas yang namanya untuk cara merubah regionnya ya jadi kalau misalkan beda itu berarti ada masalah problem ya di regionnya nah teman-teman lihat di video sebelumnya rubah regionnya terlebih dahulu ya ke Indonesia seperti itu oke nah untuk ini ya ya kita sudah lihat yang tinggal rubah dan teman-teman di sini kalau misalkan di sini angkanya terlalu seperti ini belum bisa juga di rata sini ya pernah di rata kirinya boleh seperti itu oke nah untuk ini juga misalkan teman-teman mau ke eh dirapihkan boleh ya itu bisa di rata tengahkan seperti ini nah biar terlihat terlalu rapih ya seperti ini oke nah ini untuk jumlah bilangan bulat ya teman-teman kalau misalkan teman-teman ada koma-komanya di sininya angkanya ditambahkan desimal ya nah disini teman-teman bisa juga kasihkan di sini ya untuk jumlah ya misalkan kita tambahkan seperti ini ya ini ini adalah jumlah misalkan di belakangnya jika ada luka desimalnya seperti itu oke nah kita langsung hitung saja ya teman-teman di sini untuk menghitung total harga ya Nah di sini ada jumlah pembelian ada harga unit ya berarti di sini adalah ya ketika si misalkan contoh satu di sini raharja ya membeli barang ya ya namanya tulis ya jumlah pembeliannya 100 ya dengan harga unitnya 8000 rupiah ya seperti itu nah untuk menghitung total harga rumusnya ya jelas sekali ya di sini kita kalau harga barang ya jumlah pembeliannya dikalikan dengan harga unit kalau misalkan teman-teman kurang paham ya di sini juga sudah ya saya tuliskan untuk yang namanya rumusnya ya di sini jumlah pembelian dikari harga unit ya untuk perkaliannya sendiri teman-teman di sini kita bisa tuliskan rumusnya ya tuliskan rumus ya jangan lupa sama dengan terlebih dahulu Oke setelah itu teman-teman di sini bisa menyorot untuk yang namanya selnya ya ataupun teman-teman jika misalkan sudah melihat ya tempat disorok pun seperti ini yang misalkan ini C4 ya berarti seperti itu ataupun diklik seperti ini nanti jadinya C40 ya seperti itu nah kalau semua ditambahkan dengan harga unit harga unit itu akan berada di D4 ya seperti itu berarti jumlah pembelian kali harga unit ya nah hasilnya teman-teman bisa dikalikan seperti ini kemudian tempatnya ditulis ya seperti ini oke ya sudah tersorok semua ya antara C4 dikalikan dengan D4 ya Nah kita bisa lihat hasilnya itu dengan menekan enter oke ya hasilnya seperti ini ya teman-teman jadi harganya dapat ribu dikali 100 adalah 800 ribu ya teman-teman nah untuk melihat semua hasil total harga ini ya dari semua nama-nama yang ada di sini ya Nah teman-teman bisa ada beberapa cara ada beberapa cara ya cara yang paling mudah biasanya teman-teman sorot ke sini ya di poncok selnya ya seperti ini nah di poncok paling bawah pointernya teman-teman tinggal untuk drag ya klik dulu kemudian tarik ke bawah ya seperti itu nah nanti dia akan berubah ya seperti ini oke namun ya jika teman-teman cara lainnya yaitu teman-teman bisa diandalkan lebih dahulu ya oke nah nanti nanti sarannya pertama adalah menunggu bisa aku pilihkan sel ini ya ke bawahnya ya seperti itu benar kontrol C terlebih dahulu ya kemudian disorot ke bawah ya seperti itu dan di drag ya nah misalnya dari nomor dua ya tapi ini dari dua teman-teman disorot ke nomor selanjutnya seperti itu nah kemudian kan disini tinggal kontrol V ya nah nanti juga sama aslinya untuk menghilangkan tanda seperti ini ya strip stripnya itu tinggal teman-teman double klik saja di sembarangan sel ya seperti itu oke nah jadi untuk tadi caranya ya untuk copy formulanya ya bisa drag ya melalui tadi selnya ya pojok sel seperti ini ataupun di copy paste Oke selanjutnya teman-teman kita disini akan mengisikan yang namanya diskon ya temen-temen mengisikan diskonnya teman-teman bisa langsung ya seperti ini ya Nah di sini ketentuannya adalah ya di sini sudah ada harganya ya berarti dia kalau misalkan dia belinya banyak ya dapet diskon 5% ya misalkan lebih dari 10 ya berarti dia dapet diskon misalkan misalkan diskonnya 5% ya seperti itu nah disini ada satu yang enggak ya nanti kita bisa disopter saja oke nah disini teman-teman diskonnya berarti atau harga ya dikalikan diskonnya 5% seperti ini ya nah disini sudah saya persen ke caranya teman-teman kita sama dengan ya di sini tuliskan yang harusnya kemudian teman-teman total harganya ya tetap pun langsung ke 5% nya boleh seperti ini ya 5% nah di keyboard teman-teman nanti biasanya di angka lima itu ada angka persen ya Nah itu tinggal lima kemudian sip tekan persennya gitu oke kemudian disini dikali ya untuk dikalikan teman-teman ya gunakan tanda bintang seperti ini kemudian klik total harganya kalau sudah tinggal di enter seperti ini teman-teman nah dia mendapatkan diskon sebesar Rp40.000 saja nah karena yang ini nggak dapet diskon ya teman-teman ya oke nah teman-teman bisa tarik di bawah oke seperti ini teman-teman ya oke nah berarti yang ini nggak dapet diskon ya teman-teman oke kita tembaskan 0 saja disini oke selanjutnya nah disini kita juga bisa kopikan terusnya ya yang tadi dari atas misalkan nah ini kalau misalkan teman-teman menggunakan pengkopian ya Nah misalkan ditarik semuanya nah itu kan ada yang media ya Nah misalkan di copy paste kita bisa untuk berpindah-pindah sales Nah ya jadi sudah semua dapet ini diskonnya oke nah teman-teman setelah itu ya teman-teman disini menghitung harga bersih nah harga bersihnya itu didapatkan ya dari total harga kurangnya diskon ya teman-teman nah disini ini ada total harganya sudah ada dan diskonnya juga sudah ada ya berarti disini ya kita tinggal sama dengan ya total harga tapi dia ada di sini ya klik saja ya kemudian dikurangi ya nah inget-inget ya untuk pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar yang namanya perhitungan aritmatika ya aritmatika ini rumus-rumusnya ya yang seperti ini kami plus kali bagi pangkat seperti itu ya ada di video sebelumnya itu jangan sampai lupa ya teman-teman oke ya di sini untuk harga bersih tadi E4 ya berarti disini total harga dikurangi diskonnya ya M4 min F4 ya seperti itu oke kalau sudah tinggal di enter Oke nah disini sudah dapat harga bersihnya ya Nah sudah dapat harga bersihnya seperti itu teman-teman bisa kita langsung ditarik seperti ini Oke ya Nah kalau sudah ya seperti ini nah teman-teman di sini kita juga akan menghitung yang namanya total rata-rata nilai maksimum nilai minimum dan banyaknya transaksi ya oke jadi untuk menghitung ya total di sini saya juga sudah tuliskan rumusnya ya teman-teman bisa lihat ya di sini ada sum average max min kongnya nah nanti untuk penggunaannya adalah ya kita untuk menghitung misalkan sini total ya berarti antara A total harga ini kita totalkan semuanya ya dari atas satu bawah ya dari E4 ya sini sampai E14 ya teman-teman kena teman-teman bisa lihat di sini ya Oke caranya ya teman-teman kita bisa menghitungkan ya Nah untuk caranya teruskan rokusnya ya Nah seperti ini ya nanti kalau misalkan keluar seperti ini teman-teman tinggal di klik ya double-klik nah disini ada yang namanya eh ini ya untuk kategori rumusnya ya jadi disini sudah ada ketentuannya teman-teman bisa menuliskan seperti ini ya Jadi kalau misalkan di sini ada yang salah berarti tidak sesuai dengan ketentuan si rumus ini ya kalau rumus salmi sini berarti ada nomor ya di nomor satu ya titik koma nomor dua ya maksudnya itu adalah sel ya nanti untuk sel satu disini misalkan dan sel berapa yang mau dijumlahkan ya jadi ini untuk penjumlahan banyak oke nah teman-teman bisa langsung klikkan yang paling di atas ya di sini oke nah kalau sudah ya kalau misalkan titik koma berarti ini satu-satu ya Nah tapi kalau misalkan titik dua ya misalkan titik dua seperti ini ya teman-teman kalau misalkan titik dua ya nah titik dua seperti ini berarti dia langsung misalkan disini ke-14 ya berarti disini ke-14 ya misalkan kita disini eh nah seperti itu otomatis dia langsung terblok semuanya ya dari e4 ke-14 ya itu bedanya titik dua dan titik koma ya seperti itu kalau titik koma berarti dia urutan ya dari sini ke sini ya tapi misalkan keseluruhan ya teman-teman tinggal tulis atasnya ya sel paling awal yang mau dijumlahkan dengan sel yang paling akhir yang mau dijumlahkan seperti itu oke nah teman-teman sudah disini suhu buka kurung kemudian tutup kurung ya oke kalau sudah teman-teman tinggali enter nah untuk total harganya semuanya ya jadi kita sudah dapat disininya teman-teman oke untuk menghitung rata-rata dari total harganya semuanya kita bisa hitungkan ya untuk menggunakan rumus average ya itu rata-rata oke sama dengan disini langsung kita ketikkan ya nah nanti otomatis disini akan ada ya nah biar nggak bingung ya teman-teman di double-click saja sebelum melengkapi rumusnya oke ya kalau sudah di enter ya ayo teman-teman di sini juga kemudian ketika lagi yang kategorinya ya teman-teman seperti tua nah Sama ya teman-teman menggunakan tikit 2 ya Nah ganti langsung ke ke 4 ya kemudian 2 ke ke 14 ya seperti itu oke kalau sudah di-enter ya oke untuk rata-ratanya ya nah kemudian nilai maksimum ya nilai maksimum kita juga bisa bikinkan ya dari sini ya kita langsung saja tuliskan rubusnya biar tambah sini apa Oke sama dengan ya Max ya di sini sudah ada maksudnya oke double click nah sini ada juga ya berarti dari eh kemudian titik eh 14 ini ya Nah M4 M14 jangan lupa ini adalah nomor selnya ya nomor sel paling awal ini adalah sel paling akhir nah seperti itu M4 di sini M14 di sini ya dari sini oke pokoknya itu teman-teman harus paham ya Oke kalau sudah turun kemudian di-enter Oke nilai maksimumnya seperti ini ya jadi dari sini ya nilai harganya ya ini ada yang 19 900.000 ya yang paling tinggi Oke nah kemudian kita coba cari nilai minimumnya berapa oke sama dengan terlebih dahulu ya kita ketikkan min ya double-click di sini kemudian eh 4.2 ke-14 Oke seperti ini kalau sudah enter ya jadi paling kecilnya dia diskonnya eh sorry bukan ya jadi total harganya di sini adalah 7 ribu ya di pembelian tadi nah penghapus ya seperti ini Oke nah selanjutnya adalah banyaknya transaksi ya jadi transaksinya kita hitung dari itu harganya Oke kita langsung sama sama dengannya nah ponnya ini teman-teman bisa langsung ya eh 4.2 ke-14 kek sudah temukan enter ya jadi di sini ada berapa ada 11 transaksi ya temukan Oke 11 transaksi itu berarti dia dari sini ya tadi si raharja sampai ke Sanjayanya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 ya jadi itu teman-teman oke teman-teman di sini kita sudah menghitung ya semua dari total hingga banyaknya transaksi ya Nah disini juga kita akan menghitung semua total harga rata dan maksimum nilai minimum banyak transaksi untuk diskon dan harga kita bersih nah caranya teman-teman dari sini ya karena disini rumusnya adalah satu-satu ya untuk mengkopinya teman-teman tinggal ke kanan ya seperti ini tarik ke kanan ya jadi bukanlah tariknya ke bawah ya tapi tariknya langsung ke kanan seperti ini satu-satu ya oke nah jadi disini nanti dia akan menyesuaikan ya oke ya seperti ini ya kalau misalkan ini cuma sama 11 ya semuanya teman-teman bisa masuk boleh masukkan boleh tidak masukkan ya nah disini nilai minimumnya tadi yang dapat nggak dapat diskon juga ada ya diskon yang terbesarnya pada di nilai 45.000 ya seperti itu ham ya jadi untuk humus ini ya antara asam average max-min dan account ya oke jadi itu untuk pertemuan kali ini ya teman-teman nah disini berarti teman-teman mungkin ada nih teman-teman kita jumpa lagi di next video selanjutnya untuk tutorial selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh